Selamat jumpa kembali pada kelas kreatif ke-84. Saya Dhani Wahyu Munggoro dari Inspirasi Tanpa Batas. Kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang sesuatu yang saya ingat penting ya di dalam kita membangun diri menjadi seorang fasilitator. Yaitu tentang konsep keagungan insani. Ada keagungan ilahi ini keagungan insani. Sebenarnya istilah ini istilah terjemahan ya yang bagaimana sebenarnya kita bisa menjadi bukan sekedar good ya tetapi great menjadi sangat istimewa. Nah untuk menjadi istimewa itu tidak cukup saja kita menjadi orang baik tetapi juga menjadi orang yang luar biasa. Nah dulu beberapa tahun yang lalu saya membaca buku tentang 8 Habits dari Pak Stephen Covey. Nah yang menarik dari buku ini waktu pertama kali muncul itu saya terkoneksi oleh seorang kawan dari Jerman. Namanya bu Brigitte tinggal di Bali yang membuat kita terhubung itu justru karena kita sama-sama membaca buku ini. Buk ini agak beda dengan buku-buku sebelumnya ya karena ada unsur reflektif ya ada unsur spiritualitas di dalam kita mencapai dari good ke great. Nah disini ada satu konsep yang disebutnya keagungan insani. Nah bagaimana sebenarnya atau apa itu keagungan insani? Ada empat unsur sebenarnya yang menjadi penting dibangkitkan atau diaktifasi kalau kita ingin menjadi orang yang istimewa. Yang pertama sebenarnya adalah mengaktifasi kecerdasan logik ya yang itu dibangun dari kecerdasan mind. Atau orang sering menyebutnya sebagai otak kiri. Nah mind sebenarnya adalah berfungsi untuk mengambil keputusan. Nah mengambil keputusan untuk apa? Mengambil keputusan untuk visi kita. Ya jadi disini harus ada bagaimana kita memutuskan masa depan seperti apa yang ingin kita wujudkan. Masa depan seperti apa atau masa depan berbeda seperti apa yang kita ingin wujudkan. Baik secara pribadi maupun secara sosial. Nah yang kedua kecerdasan yang lalu kita aktifkan adalah kecerdasan emosional atau kecerdasan hati. Nah disini kalau fungsi dari apa? Dari kecerdasan hati ini atau emosional ini adalah tugasnya untuk mengaktifasi tentang cinta. Ya bagaimana kita mencintai kehidupan ini. Sehingga kalau kita memiliki visi, impian atau masa depan yang jelas. Pertanyaannya adalah apakah hati kita konek tidak dengan impian-impian itu? Nah kalau terkoneksi maka disitulah yang disebut dengan love, cinta. Nah kalau ini sudah aktif, ini sudah luar biasa. Ini energi yang luar biasa. Nah kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan tubuh atau body kita ini. Tubuh di dalam konteks ini adalah sebagai follower. Kalau visi jelas, cinta terkoneksi pada visi itu, maka sebenarnya tubuh hanya follower. Tubuh yang akan membuat kedisiplinan supaya visi dan impian itu terwujud. Nah disinilah sebenarnya yang sering berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Saya percaya bahwa disiplin itu terjadi bila visi kita jelas. Kemudian hati kita tergerak. Nah sekarang sudah ada tiga energi yang diaktifasi untuk menjadi agung. Satu mind, jadi heart, dan yang ketiga body, tubuh. Nah ini yang bagian yang keempat adalah bagian tentang bahwa hidup kita itu sebenarnya sangat pendek. Oleh karena itu pertanyaannya apa yang sebenarnya ingin kita wariskan ke dunia ini? Atau apa yang akan diingat oleh orang tentang kita? Di sini pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya membuat kita bermakna. Di sinilah yang disebut kecerdasan spiritual. Mempertanyakan tentang apa sebenarnya atau mengapa kita melakukan semua ini. Untuk siapa, dan seterusnya. Jadi keagungan nisya ini adalah mengaktifkan empat kecerdasan utama tadi. Mind, heart, body, dan soul, jiwa. Dengan aktifasi empat hal ini, kita akan menemukan yang disebut dengan suara jiwa. Apa itu suara jiwa adalah ketika apa yang menjadi talenta kita, visi kita, cinta kita, kedisiplinan kita, dan makna kita pada kehidupan ini cocok dengan apa yang sedang menjadi tantangan di bumi ini. Tantangan di dunia ini misalnya, apakah itu climate change, apakah itu kemiskinan, apakah itu tentang bencana alam, apakah itu tentang pendidikan, dan sebagainya. Dengan cara inilah kita akan menemukan keagungan insani. Dan inilah syarat untuk kita bisa membantu orang lain. Terima kasih, sampai jumpa pada kelas kreatif berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.